bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala roshillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah perhatikan baik-baik kitabnya kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang disyarah oleh halaman 113 cetakan yang ada sama kami ini kalau yang kemarin dibagikan dilihat sendiri di dalam al-quran itu ada lafad yang khusus ada lafad yang umum sebelumnya kemarin kita bahas masalah apa nasih wa mansuh ada nasih ada mansuh ada penghapus ada yang dihapuskan kalau ada dua dalil yang satunya dihapus satunya penghapus yang diamalkan yang mana penghapusnya atau yang dihapus penghapusnya istilahnya nasih yang dihapus namanya mansuh faham ya nah kita lihat ada lafad yang umum ada lafad yang khusus bagian bawah itu syarahnya di dalam al-quran ada khas ada am khas itu khusus apa itu am lafad yang mencakup setiap individu namanya apa namanya am umum lafad yang mencakup untuk setiap individu individu yang ada itu namanya umum contohnya insan insanun apa artinya insan manusia muhammad manusia bukan mahmud manusia bukan julaibib manusia bukan nah lafad satu lafad mencakup semua individu ada muhammad ada shaleh ada mahmud ada julaibib paham ya ada muhif paham ya itu menunjukkan bahwasannya apa nam lafad tersebut umum paham ya lafad tersebut umum insanun naam kemudian ada individu yang dibawah individu ada afrod ada individu lagi ada jinsun ada nam fardun nah jadi contohnya apa contohnya barakallahu fiqh makhluk ini kan umum makhluk ada hewan tumbuh-tumbuhan manusia ya enggak nah kemudian manusia ada laki-laki ada perempuan rajulun laki-laki bukan laki-laki umum semua laki-laki ya rajul tahu ya muhammad shaleh mahmud humaid amid rajul itu namanya umum namanya ya naam imratun seorang wanita semua wanita imratun paham ya mu naam barakallahu fiqh naam bariroh atau naam rukonya fatimah zainab mariam masuk semuanya paham ya naam barakallahu fiqh seperti itu itu namanya umum wal khas perhatikan itu wal khas huwal abjul khas khas bito ifatin khas adalah lafat yang khusus untuk satu kelompok naam lafat yang khusus untuk satu kelompok atau satu golongan itu namanya khas khusus paham ya khusus naam mislutalik yang semisal itu siapkan jawabannya pertanyaannya akan diajukan sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi sungguh sungguh semua manusia dalam keadaan rugi innal insana nafi khusrin antun tahu dari mana kalau semua manusia diambil mana semua manusia dalam keadaan rugi diambil pendalilan mana yang menunjukkan lafat khusus apa yang menunjukkan makna khusus apa di situ apanya ingat gak kemarin innal insana nafi khusrin insana manusia nah artinya sesungguhnya semua manusia nah lafat semua ini antun ambil dari kata yang mana apanya alinsan benar apanya tapi lafat apanya yang menunjukkan umum apanya al jangan lupa awal dalam ilmu usul kan alnya al apa bang al istighraqiyah ketemu lagi disini sesungguhnya semua manusia semua manusia laki-laki perempuan tua muda janda duda enam gadis berjaga masuk semuanya dalam keadaan rugi semuanya baru nanti dikecualikan kita lihat ini lafat umum untuk semua manusia ada gak ayat yang lain yang mirip dengan ini ada dan semua manusia diciptakan dalam kata lemah semuanya gak terkecualikan mau yang badannya pendek kekar tinggi ramping tahu ya kurus halus misalkan sama ada semuanya diciptakan dalam kata lemah bayangkan itu kita lihat disini jamiul bashar semua manusia ini baru namanya istisna namanya pengecualian istisna yang dikenal dengan pengecualian dikecuali orang-orang yang beriman ini berarti khusus dikhususkan kecuali orang-orang yang beriman nah kita lihat disitu kecuali orang-orang yang beriman ini khusus tadi umum semua orang diciptakan dalam keadaan apaan ini rugi kecuali ucapan kecuali penting ini khusus dikarenakan pengkhususan itu bermacam-macam mukhasisat itu lafad-lafad yang mengkhususkan artinya dikarenakan lafad-lafad yang mengkhususkan itu bermacam-macam paham ya bermacam-macam minha diantaranya mukhasisatun mutasilah diantaranya apa mukhasisatun mutasilah yaitu pengkhususan yang sifatnya mutasilah bersambung berarti itu ya pengkhususan yang sifatnya bersambung sifatnya bersambung, bersambung itu bagaimana? tapi kan kita sebutkan wal asri innal insana si khusrin, pengkhususannya juga dalam satu surat itu illalladzina amanu wa aminu salihat watawasobil haqi, watawasobil sober bersambung atau tidak itu? bersambung tidak dalam satu surat itu? bersambung namanya mutasil wa minha muhasisatun munfasilah ada juga pengkhususan yang bentuknya terpisah munfasilah terpisah kama huwa ma'lumun fiqutubin usul sebagaimana sudah dikenal di dalam kitab-kitab usul wal am yuhmal al khas sedangkan lafad yang umum dibawa kepada mana yang khusus yang umum tadi itu semua manusia dalam keadaan rugi kecuali, nah itu berarti kita bawa ke situ, kecuali orang yang beriman yang beramalan soleh soleh yang berwasiat atau nasihat menasihati dalam kebenaran atau dalam kesabaran itu, nah ikhwan fiddina'az dan uzakumullah naik ke atas lagi matannya itu perhatikan nah, matan bagian atas itu di dalamnya juga ada larangan dan ada perintah di dalam Al-Quran itu ada larangan ada perintah larangan banyak sekali perintah juga banyak kita lihat di bawah lagi amr itu artinya tolap al-fi'il apa tolap al-fi'il? meminta agar dikerjakan perbuatan tolap itu meminta al-fi'il agar apa? dikerjakan tolap al-fi'il meminta agar dikerjakan perbuatan tersebut contohnya antum duduk ada orang ngomongkan antum ke bahasa Arab ya ahikum wa saudara kukum berdirilah berarti apa? dia meminta antum agar berdiri itu namanya apa? namanya amr perintah ngaywanan kita lihat disini misal contohnya wa'akimus sholat wa'atuz zakah dan tunaikanlah apa? sholat dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat perintah atau bukan ini? perintah wa'akimus sholat wa'atuz zakah perintah atau bukan ini? abang muat perintah kaedahnya ilmusul diterapkan perintahnya ini wasib atau mustahab ini? abang muat wa'akimus sholat dan tegakkanlah sholat wa'atuz zakah dan tunaikanlah zakat perintah ini untuk istihbab atau lilmujub? lilmujub apa kaedahnya? apa? ewa itu bahasa danesanya ya gak masalah ya bahasa Arabnya apa? harun bahasa danesanya hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib kalau bahasa Arabnya apa? ewa gak masalah biar terbiasa kaedah dan usul yang kita pelajari ewa ewa apa bang? alhamru alasul fil amri dari pulak-pulak kaedah usulnya ini kan wa'akimus sholat dan tegakkanlah sholat wajib gak sholat? wajib diambil istinbaah dari ayat ini perintah apakah edah usulnya? terbalik al-amru fil asli al-aslu fil amr al-aslu fil amri ya dulu al-aslu fil amri hukum asal perintah menunjukkan wajib perbuatan tersebut al-aslu fil amri al-aslu fil amri al-aslu fil amri permintaan untuk sholat dan permintaan untuk zakat sebaliknya warna larangan kalau larangan apa? al-aslu fil amri meminta agar menahan antum dilarang berarti antum diperintahkan apa? diminta untuk menahan ketika antum dilarang berarti antum apa? diminta untuk menahan dari perbuatan tersebut faham ya? nah latadjlis jangan duduk berarti antum diminta untuk apa? menahan agar tidak duduk latakum jangan berdiri nah antum diminta untuk menahan agar antum tidak berdiri kita lihat sini wala fakribu zina jangan kalian mendekati perzinaan jangan kalian mendekati perzinaan dilarang atau tidak berzina itu? dilarang nah sini larangannya mendekati perzinaan kaedahnya bagaimana? mendekatnya saja dilarang apalagi berzina jadi larangan disini melarang semua perkara yang menghantarkan kepada perzinaan mulai melihat bertemu chattingan sms-an ketemu di alun-alun atau yang semisalnya dicegah semua faktor yang mengarah ke perzinaan jadi dicegah paham ya? nah perempuan sahabat tanah mahrum perempuan ini bertahun-tahun di pondok pesantren paham ya? jauh dari orang tuanya itu semua dikondisikan semua sarana yang bisa menghantarkan ke perzinaan ditutup rapat serapat mungkin paham ya? nah karena kita benar-benar menjaga wanita itu agar terkondisikan bukan malah melarikan wanita dari dari mana? dari rumahnya ayat yang sering antum ulang-ulang itu bukan bukan hiasan ayat itu dipertrapkan diamalkan dan menataplah di rumah-rumah kalian kalau perlu belajar pulang tidur di rumah jangan dikondisikan jangan dijual kemudian terjadi perzinaan terjadi perselingkuhan terjadi pacaran sms settingan video call dikondisikan ya semua sarananya menghantarkan ke perzinaan haram kita lihat kalau tidak percaya kita lihat sini yang akan tersebutkan ada di sini semuanya walaupun lapatnya beda dikit ini larangan dari semua sarana yang bisa menghantarkan berperzinaan melihat awal kali melihat dulu lihat-lihatan senyum-senyum ketika jajan pura-pura satu warung kemudian nanti tukaran surat-suratan dikondisikan yang kedua menyingkat membuka ini juga sarana perzinaan kenapa kalau banyak perzinaan di luar sana yang jauh dari agama yang benar karena diantaranya buka aurat ini ya enggak orang tertarik karena melihat apa wajahnya bukan melihat sikunya bukan wajahnya itu makanya menutup wajah hukumnya apa wajib tapi syekh al-bani kan membolehkan ustaz syekh al-bani itu dalil itu bukan dalil itu al-quran dan as-sunnah ingat ayat 59 surat al-ahzab itu ayat yang paling inti sudah mengenai wajibnya seorang wanita berhizab sampai bercahdar apa ayatnya itu ya ayuhannabinyu kuli azwajika wabanatika wanisa'il mu'minin yudnina alihina minjalabibihin lalika adna an yu'rafna falayudain wakalallahu khafuram rahimah wahai nabi katakanlah istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka keseluruh tubuh mereka tujuannya apa yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu bayangkan kalau bercadar berhizab yang syar'i warnanya warna gelap bukan warna gaul bukan warna warni bukan warna pelangi bukan warna pink bukan warna orange bukan warna hijau muda pahamnya apa pertama tidak diganggu kedua mudah dikenal pak tau rumahnya pulana ga pak pulana yang mana lo itu loh pulana yang pakai cadar nah dikenal di kampung itu ga ada satu lagi ga ada orang lain kecuali dia saja pahamnya dikenal kan kemudian kalau dia menutup hijab dengan syar'i dan sar'i ga diganggu beda sama orang-orang yang buka-bukaan itu ya nah kalau fikum buka wajahnya kemudian berhias nah kalau berdandan diganggu makanya nah apalagi keluar menggunakan apa wangi-wangian sudah dapat antaman apa fonis apa zaniah seorang perempuan nah barakallahu fikum keluar dalam keadaan apa memakai wangi-wangian apa kata rasulullah s.a.w minyak wangi-wangian minyak wangi-wangian di dalam rumah di dalam rumah saja sampai-sampai para ulama menyebutkan minyak wanginya wanita itu nampak warnanya terus sembunyi baunya beda minyak wangi laki-laki warnanya ga nampak baunya kemana-mana ga masalah laki-laki kalau perempuan bagaimana perempuan kondisikan semaksimal mungkin kalau keluar rumah jangan menggunakan wangi-wangian kalau pakaian pol utro bagaimana pewangi pakaian dikondisikan itu juga masih wangi-wangian itu kalau dipakai dipakai dalam rumah saja untuk keluar rumah upayakan apa tanpa wangi-wangilah biar apa terkondisikan aman dari fitnah dan juga selamat dari dalilnya itu fahiyah zaniah dia pendina bayangkan itu yang punisnya apa rasulullah s.a.w bukan kita ya nah ini sekedar menyebutkan ini fahiyah dari sini sebutkan bahwasannya apa semua sarana perzinaan ditutup serapat mungkin anadar melihat orang awal muna zina ngapain lihat dulu wajahnya yang kedua membuka membuka aurat karena sekarang zaman yang penuh dengan fitnah yang kata rasulullah apa kasihnya berpakaian tapi telanjang paham maksudnya ya berpakaian tapi telanjang pakaiannya transparan menampakkan bentuk tubuhnya membuat fitnah seperti itu kemudian berikutnya apa berduaan dengan apa berduaan dengan wanita atau laki-laki bukan mahrumnya hati-hati berduaan dengan perempuan yang bukan mahrumnya sampai-sampai rasulullah mengatakan artinya apa tidaklah ada seorang laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiga setan dia berduaan saja tapi yang ketiganya setan nah jadi dikondisikan ya tidak ada pacaran islami itu tidak ada versi orang-orang IM pacaran islami katanya apa pacaran islami pacaran islami itu mencetingan sms-an video call pacaran islami gimana itu zina itu paham ya cuman belum dibenarkan dengan apa dengan perzinaan dengan kemaluan belum itu perzinaan mulai mata pendengaran sms hati bayangkan itu paham ya kalau mau pacaran islami itu nikah dulu selesai urusan tapi kalau masih nah barang Allah belum ada pernikahan belum ada ikat nikah dikatakan dikatakan pacaran islami itu dari mana Allah jangan tertipu ya gak ada pacaran islami yang model-model itu gak ada berikutnya sarana perzinaan berikutnya safarnya seorang wanita tanpa mahrum paham ya nah ufti mau kemana ufti ya mau belajar mau mondok pesantren sendiri yang tanpa mahrum lagi paham ya Allahul musta'am dikondisikan ya mau kemana mau haji syekh bin baz syekh abdul aziz bin abdul aziz rahmatullahi masalah haji saja haji haji itu masuk rukun apa rukun islam itu kalau gak punya mahrum tahan dulu bukan bikin mahrum palsu karena di jakarta ada oslum oslum yang bisa bikin membuat orang menjadi mahrum sementara paham ya mau haji mau tkw kerja di luar negeri misalkan orang kalafik kalau saudi misalkan gak ada mahrum dibikin mahrum mahrum palsu paham ya itu gak benar paham ya gak benar ya ini lihat ini syekh bin baz mengatakan apa mengatakan kalaupun haji gak ada mahrum sabar sampai Allah telah mudahkan karena apa karena mahrum itu harus sebagai perempuan yang tidak ada yang tidak apa yang tidak nah orang kalafik yang ingin safar perjalanan safar ini ya bukan perjalanan yang dekat atau safar harus ada mahrumnya naam semua ini termasuk saranannya menghantarkan kepada perjalanan membuka aura terduaan melihat safar mahrum dan termasuk perkara yang menghantarkan kepada perjalanan apalagi zaman sekarang ya kita hati-hati yang punya anak wanita yang punya anak perempuan dikondisikan anaknya jangan bermudah-mudahan dikasih apa medsos atau hp android atau sampai-sampai mereka menggelari dengan setan gepeng paham ya 6 hari hati itu ya karena apa karena banyak kejadian-kejadian 6 awal mulanya anaknya dibiarkan santai dibiarkan megang hp ternyata langsung main di medsos punya facebook instagram atau matem-matem akhirnya apa gak terkontrol paham ya nah karena zaman sekarang zamannya pun fitnah banyak teknologi yang sanggih kita harus pandai-pandai yang mengkondisikan sampai-sampai disebutkan oleh para ulama 6 hp android atau yang semisalnya itu bagaikan apa dipermisalkan bagian pisau jadi kalau anak kecil megang pisau bagaimana anak kecil megang pisau itu ada 2 kemungkinan kemungkinan pertama dia gak tau gunanya pisau-pisau atau apa akhirnya itu musuh dari amin ya nah kemungkinan kedua orang tuanya mengarahkan ini pisau ini bahaya pisau ini bahaya dikondisikan jangan digunakan sembarangan amin ya nah makanya ketika na'am barakallahu'alaikum melihat kejadian kejadian seperti itu kita selasfada jangan sampai kita termasuk kurban-kurban na'am barakallahu'alaikum hp android karena banyak sekali kejadian seperti itu ya ini anak sebutkan biar kita berpikir hati-hati dengan adanya hp android atau yang semisalnya itu semakin banyak fitnah barakallahu'alaikum perzinaan perselingkuhan ada juga pelakor perebut laki-laki orang atau pebinor perebut dini orang itu gara-gara itu diantarannya juga paham ya bermudah-mudahan dalam medsos tanpa apa tanpa ilmu yang syar'i yang dia miliki dikondisikan ya nah ini sekedar selingan disini bahwa saya semua sarana yang menghantarkan kepada perzinaan ditutup serapat mungkin kemudian apa syariat ini melarang seraya mengatakan Allah ta'ala mengatakan walatakrabuz zina jangan kalian mendekati perzinaan kenapa kau gak langsung jangan berzina karena orang itu gak akan berzina melalui apa kecuali melalui sarana terlebih dahulu enggak langsung jangan kalian berzina gak gitu walatakrabuz zina jangan mendekati perzinaan kenapa karena orang ketika berzina itu sebelumnya mendekati apa sarana-saran terlebih dahulu mulai teleponan chattingan sms ketemuan janjian berarti itu fitnah walhamdulillah kita semuanya dijauhkan dari hal tersebut semoga sampai akhir hayat nanti dijauhkan dari yang namanya seperti ini bahaya sekarang ini karena kalau sudah perzinaan terjadi punya anak anaknya itu walaupun dosanya gak dibebankan tapi tertoreng namanya ibunya perzina sayangkan itu walhamdulillah disini disini Allah tidak mengatakan jangan berzina gak mengatakan seperti itu tapi Allah jangan mendekati perzinaan karena pintu-pintu perzinaan itu banyak sekali nah perhatikan ini ya pintu-pintu perzinaan itu banyak sekali sarana-sarana yang menghantarkan kepada perzinaan banyak sekali saytan itu kalau goda bukan satu langkah berlangkah-langkah walhamdulillah khutuat syaitan bayangkan itu jangan kalian mendekati mengikuti langkah-langkah setan walhamdulillah jadi perzinaan itu jangan dibayangkan cuma berhubungan saja bukan mata sudah dihitung berzina walaupun kata mereka pandangan pertama tidak masalah tapi kalau pandangan pertama tidak kondisikan pandangnya berikutnya lagi paham ya seperti itu maafuat syaitan maafuat syaitan kita lihat disini perhatian ini perhatian ini dan apabila Allah telah melarang dari suatu perkara dan dari sebab-sebabnya ini lebih menyentuh lebih menyentuh lebih mengena daripada langsung kalau melarang langsung sesuatu tersebut lebih mengena daripada melarang dari sesuatu tersebut secara langsungan jadi ketika dilarang wala takrabu zina jangan kalian mendekati perzinaan berarti apa semua sarana yang menghantarkan kepada perzinaan tidak boleh itu loh paham ya nah beda kalau di ucapkan jangan berzina paham ya jadi ketika larangan mendekati saja itu berarti menunjukkan mendekati saja dilarang apalagi berzina tambah dilarang lagi seperti itu na'am ikhwan ikhidina azdan azakumullah kita lihat dikit lagi waqala ta'ala dan Allah telah mengatakan wala ta'kulu amwalakum baynakum bilbatil jangan kalian makan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil ini bayangkan ini ini juga larangan lah ta'kulu jangan kalian makan hadanahyun ini larangan ay layakul ba'dukum mala ba'din bilbatil maksudnya apa jangan sebagian kalian makan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil contohnya apa ngambil tanah orang lain sudah ada patokan tanah digeser sama dia enggak apa-apa cuma satu jengkal satu jengkal cuma ini loh kalau mengambil tanah orang lain satu jengkal itu udah ancamannya berat ancamannya berat nanti di hari kiamat diapakan ancamannya ngambil tanah sedengkal aja nanti di hari kiamat diapakan ancamannya ditimpakan bumi tujuh lapis ngeri sekali apalagi di kota sedengkal di kota mahal harganya mahal sedengkal kali sekian di kota itu kan satu meter antara satu m maksudnya kalau sedengkal itu kan bisa hitung-hitungan makanya sebutkan alimah jitu rasulullah selesai mengatakan artinya apa barang siapa yang mengambil tanah sedengkal saja dengan cara kedaliman nanti dari kiamat ditimpakan kemudian tujuh lapis bumi ngeri atau tidak ngeri jadi lebih baik ngalah kalau misalkan gak ada bukti yang akurat atau waktu punya bukti tapi ditipu misalkan ngalah aja sedengkal aja jangan sampai kita ngambil jatah orang lain sudah ada batas tanah patokan tanah diambil dia digeser paham ya Allah mustan ini sekedar selingan mengenai makan harta orang lain dengan cara yang batil itu gak boleh maksudnya makan harta orang lain tanpa dengan cara yang syar'i dan juga tanpa izin dari pemilik harta yang punya tadi itu ngambil barang orang lain makan makanan orang lain tanpa izin dikondisikan seperti itu gak boleh paham ya izin dulu paham ya boleh gak dijual gak ini nah seperti itu kecuali kalau itu terjadi apa tijarotan perdagangan yang apa yang diiringi dengan rasa ridho diantara kalian lain lagi kalau antum ajakkan perdagangan sah barangnya itu ambil uangnya itu kasihkan ya gak seperti itu perdagangan seperti itu bukan antum bayar barangnya ditinggal enggak jadi kalau perdagangan jadi kalau perdagangan boleh-boleh janganlah itu sah dengan cara yang syar'i dan yang selain itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran yaitu berupa perintah terhadap segala kebaikan dan larangan dari perkara dari semua perkara yang jelek kesimpulannya di dalam Al-Quran terkandung padanya apa perintah larangan lapat yang umum lapat yang khusus nasih mensuh atau misalnya semoga Allah SWT selantiasa melindungi kita semuanya dari makar-makar syaitan yang terkutuk sehingga kita terselamatkan di dunia dan juga ini akhiratnya nasolah selamat di dunia akhirat subhanak Allahumma bihamdik asyadu an la ilha ila anta astagfirullah wa atubu alhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati